Halo semuanya, selamat datang di channel kami Beberapa bulan terakhir, banyak sekali perkembangan di channel ini Ada banyak subscriber baru, ada banyak sekali komentar yang selalu meramaikan video-videoku Tapi banyak sekali komentar-komentar yang pertanyaannya itu-itu aja Sebenernya sih itu gak apa-apa ya Cuman aku jadi kepikiran, kok banyak banget gitu pertanyaan yang serupa kan Berarti banyak orang yang tidak mengerti dengan hal-hal tersebut Jadi aku berpikir untuk membuat video ini tentang 20 pertanyaan yang paling sering ditanyakan tentang bumi langit Yang pertama adalah, bumi langit itu apa sih? Jadi bumi langit ini, ini banyak banget ditanyain sama teman-temanku Bumi langit ini sebenarnya adalah bisa dibilang perusahaan komik Yang menaungi sebagai rumah dari para karakter-karakter komik legendaris Yang sudah ada setiap tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an di Indonesia Jadi banyak banget kan cergam, cergam Kita dulu bilangnya cergam ya, bukan komik Jadi cergam itu cerita bergambar Banyak sekali karakter-karakter cergam yang populer banget di Indonesia Di zaman-zaman itu, seperti misalnya Seri Asih di tahun 1954 Lalu ada Stigahara selanjutnya Lalu juga ada Gundala, ada si buta teriguah hantu Dan banyak banget yang lainnya kan Jadi bumi langit ini mengumpulkan lisensi-lisensi karakter itu Dan digabung ke dalam satu rumah yang sama Yaitu di bawah naungan bumi langit Dan di tahun ini, bumi langit sudah mulai mencoba untuk meleparkan sayapnya Karena semesta film yang dimulai dengan film Gundala yang tayang tahun ini Buat yang belum nonton, kalian duruan nonton deh ya Film ini sebentar lagi, udah gak tayang gigoskop lagi soalnya Pertanyaan kedua Yang paling kuat di bumi langit itu siapa? Oke Jagoan yang paling kuat di bumi langit Yang dibilang secara resmi loh ya Ini bukan soal perdebatan Ah, itu kan menurut kamu aja Ini udah dibilang secara resmi dari orang dari pihak bumi langitnya Top 3-nya Top 3 Yang pertama yang paling kuat di bumi langit itu adalah Sri Asih Lalu yang kedua adalah Nusantara Ya, Nusantara yang kedua Lalu yang ketiganya adalah Godang Jadi, Sri Asih, Nusantara, dan Godang Mereka bertiga adalah yang paling kuat di bumi langit Lalu pertanyaan yang ketiga adalah Musuh besar di bumi langit itu siapa aja? Wah Kalau musuh ya Ada banyak sih Seperti yang kita lihat di film Gundala kemarin Kita udah lihat Ada pengkor dan ada gazul kan Lalu di akhir Kalau kalian udah lihat Disitu ada kiwi lawuk juga Itu yang dipersiapkan menjadi salah satu musuh besar Dari para jagoan bumi langit Lalu kalau musuh-musuh lainnya Yang paling kuat Yang pernah dihadapi oleh gabungan para tim patriot Itu ada Bocah Atlantis Bocah Atlantis Lalu juga ada Srebus Ada juga yang menurutku berat juga Itu ada Mata Malaikat Mata Malaikat ini yang akan dilawan oleh Si buta dari gua hantu di filmnya nanti Lalu pertanyaan nomor 4 Kiwi lawuk itu siapa sih? Ya ini banyak banget ditanya Setelah nonton film Gundala kemarin Banyak banget dia tanya Ini kiwi lawuk ini siapa sih? Jadi di komiknya Kiwi lawuk itu adalah Musuh dari Kiwi lawuk itu adalah penjahat Dari zaman kerajaan kuno kan Dan dia ini musuhnya Tumenggung Beralaga Dia dibunuh Bukan dibunuh sih Dia dikurung oleh Tumenggung Beralaga Kiwi lawuk ini punya ilmu rawa-rontek Yang bisa bikin dia masih tetap bertahan hidup Meskipun kepalanya udah dipisahin dari tubuhnya Jadi Dia agak merepotkan memang Jadi Setelah dia dibekukan istilahnya Sama Tumenggung Beralaga Lalu dia bersumpah untuk Suatu saat dia akan kembali Dan Membunuh para keturunan Dari Tumenggung Beralaga Di komiknya seperti itu Kalau di versi Filmnya Aku masih belum bisa Nebak Sebenarnya sih mas Aku ada beberapa prediksi Cuman Masih belum pasti kan Jadi Ini masuknya keranah teori Bukan keranah jawaban lagi kan Jadi Soal di film Ini Aku belum bisa jawab Si kiwi lawuk ini Di versi film ini Akan jadi seperti apa Tapi menurutku sih Akan sama juga Dia memiliki ilmu rawa-warontek Buktinya kan kita lihat Kepala sama badannya Misalkan Yang berarti dia juga akan Susah Juga buat di kalahkan Dan dia pastinya Berasal dari masa lalu Lalu Jeffrey Nicole Beneran gabung di BCU Soal ini Ya Ini sudah Belum resmi Belum resmi Tapi Sudah dipastikan Kalau pihak bumi langit Memang tertarik Untuk Membawa Jeffrey Nicole Kedalam BCU Atau bumi langit Cinematic Universe kan Tapi Entah sebagai siapa Kita juga cuma Bisa menebak-enebak Doang sekarang kan Apalagi Jeffrey Juga masih ada Keperluan yang Masih harus dia selesaikan Jadi kemungkinan Dalam waktu dekat Namanya tidak akan Dihubungkan secara resmi dulu Lalu selanjutnya Apakah Ico Wise Beneran gabung di BCU Kalau soal ini Sebenarnya Sudah banyak Sekali Petunjuk yang Dikeluarkan oleh Timo Cahyanto Selaku penulis Naskah Sekaligus Terandara Dari film Sibuta dari Gua Hantu Dan aku Dan juga beberapa Fans bumi langit Menebak Kalau Ico Wise Adalah Sibuta dari Gua Hantu Ico Wise yang akan Memerankan Sibuta dari Gua Hantu Tapi itu Meskipun aku yakin 100% Tapi itu masih bisa Dibilang teori Jadi Ya tapi Kalau untuk terlibat Apakah Ico Wise Terlibat di Dikeluarkan Bumi Langit Jawabannya Ya Ya dia terlibat Karena Tim Ico Wise Sendiri Bisa dibilang Juga Dipakai Oleh Timo Cahyanto Di Film Sibuta dari Gua Hantu Nanti Jadi Ya memang dia terlibat Tapi apakah dia terlibat Sebagai aktor Ya itu tadi Timo Cahyanto Sudah menunjukkan Beberapa Petunjuk yang Sangat Jelas Kalau Ico Wise Juga terlibat Sebagai aktor Di film Sibuta dari Gua Hantu Tapi Kita masih belum Jelas menetap Siapa Lalu selanjutnya Banyak yang bilang Amin ada di film Gundala Dia jadi siapa sih Di film Gundala Untuk pertama kali Aku pertama kali Nonton di Gala Premier Aku juga Terkecoh kan ya Sampai akhirnya Temanku Out of Arts Bilang Gila Amin keren banget Tadi Aku Hah Amin yang mana Dan ternyata Dia bilang Amin itu Si pemahat Patung di Film Gundala Itu salah satu Anak buahnya Pengkor Astaga Aku baru Oh bisa Lalu setelah Nonton film kedua Kalinya Aku baru Oh iya Itu memang Amin Kenapa aku Nggak sadar Dia auranya Udah beda Tiba banget Dia bener-bener Jadi aktor Nggak kelihatan Kalau itu Amin Sama sekali Nggak bisa Menali Jadi ya Amin ada di film Gundala Dan dia jadi Sang pemahat Sam Buadi Sang pemahat Salah satu Dari Anaknya Bapak Alias Pengkor Lalu Oh my god Ini pertanyaan Yang Paling Sering Ditanyakan Entah di kolom Komentar Di channel ini Atau di Sosial media Banyak sekali Aku lihat Pertanyaan Serupa ini Apakah Wiro Sableng Juga masuk Di bumi langit Jawabannya Adalah Enggak Wiro Sableng Tidak termasuk Di bumi langit Entah itu Komik, film Atau apapun Bumi langit Itu udah bilang Kalau Karakter-karakternya Berdasarkan Komik-komik Indonesia Klasik Sementara Wiro Sableng Meskipun ada komiknya Tapi Wiro Sableng Berangkat dari novel Lalu juga Hak cipta Wiro Sableng Kalau aku gak salah ya Dipegang oleh Mas Vino G. Bastian Putra dari Bastian Tito Pengarang dari Wiro Sableng ini Penulis Penulis dari novel Wiro Sableng ini Jadi Enggak Enggak Lagi pula Kalau kita perhatikan ya Di Jagat Bumi langit ini Dibagi menjadi Beberapa era Kan Yang pertama itu adalah Era legenda Era setelah Latusan Bunung Toba Itu Kuno banget Lalu yang kedua Juga ada Era Jawara Era Jawara itu Era di Zaman kolonial Belanda Lalu yang ketiga Di era patriot Era modern Zaman sekarang Dan lalu era revolusi Era revolusi itu Beberapa puluh tahun Di masa depan Sementara Wiro Kalau gak salah Wiro itu ada Di abad Ke 17 Ya Di Zaman Kerajaan Mataram Jadi Gak Pas Dari segi Waktu pun Wiro Firo Sableng Gak Masuk Di salah satu Zaman Di era Di bumi langit Yang menekati Di eranya Sibut dari Gua Hantu Tapi Meskipun mereka Sama-sama pendekar Sibut dari Gua Hantu Itu ada di Zaman kolonial Belanda Sementara Firo Sableng Ada sekitar 200 tahun Sebelum itu Jadi Gak bisa disatukan Juga Kalau Niat Kalau memang Maksa Mau disatukan Juga nanti Jatuhnya Jadi ceritanya Jadi acak Adul Sementara Wiro Sableng Sendiri Juga ada Sejarahnya Sendiri Di bumi langit Kan udah ada Sejarahnya Zaman legenda Zaman jawara Zaman batuk Di Wiro Sableng Juga ada Sejarahnya Sendiri Dan itu Lumayan Runut Jadi agak Susah juga Kalau dipaksain Jadi ya Wiro Sableng Tidak termasuk Di jangat Bumi langit Lalu Apakah Carok Masuk di bumi langit Ini juga Sering banget Diomongin Sering banget Ini ditanyain Dan kalau Carok ini Carok ini Komik Karya Ahmad Alhari Jadi Apakah dia Masuk Bumi langit Sebenarnya Jawabannya Tidak Tapi Ada beberapa Pertanyaan Yang dilontarkan Kan Dan sempat Dijawab oleh Kru dari Bihang Bumi langitnya Dan Waktu itu Ditanyakan Aku masih ingat Apakah Carok bergabung Di bumi langit Dan dia Jawabnya Doain aja Lalu Waktu ada Fans Juga tanya Ke Pencipta Dari Carok ini Siamat Dia juga bilang Ya sama Doain aja Yang berarti Ada kemungkinan Entah di masa depan Ya gak sih Kalau Masing-masing Memang Berniat sama Mungkin Mungkin Bisa Suatu saat Nanti Carok Juga Bergabung Di Bumi langit Ya Tapi Bisa Bisa Masih bisa Kalau Dua pihak Dua belah pihak Ini setuju Untuk memasukkan Carok Di Bumi langit Dari pihak Bumi langitnya Sendiri Dan juga pihak Dari Cipta Carok ini Tapi Kalau Untuk Bergabung Sekarang Sekarang Belum Sekarang Carok Bukan bagian Dari Bumi langit Lalu Apakah Era Jawara Dan era Patriot Bakal Pertemu Iya Iya Kalau yang ini Aku Bisa yakin Jawab dengan dia Meskipun Belum ada Konfirmasi Apapun Dari Bumi langitnya Tapi Aku bisa yakin Dia Karena Ini udah jelas Banget sih Jelas Banget Tapi bagaimana Kak Dua era ini Bisa bertemu Nah Itu Itu Aku masih Belum Masih Bingung sih Yang aku Pasti Dari Tokoh Mandala Karena Tokoh Mandala Ini Adalah Setengah Siluman Dia Masih Akan Terus Abadi Abadinya Bukan Abadi Yang Gak Bisa Mati Dia Maksudnya Akan Tetap Muda Selamanya Jadi Si Mandala Ini Akan Tetap Berumur Sama Gitu Terus Meskipun Di Zaman Kolonial Belanda Sampai Ke Zaman Sekarang Di Era Gundala Jadi Umurnya Masih Akan Tersama Jadi Kemungkinan Kita Akan Melihat Gundala Bergabung Dengan Mandala Suatu Saat Nanti Tapi Ini Pertanyaannya Kan Apakah Raja Warah Dan Patriot Akan Bertemu Yang Berarti Termasuk Si Buta Dari Gua Hantu Dan Tokoh Yang Lainnya Kalau Menurut Itu Ya Aku Bilang Ya Tadi Tapi Menurut Aku Akan Lebih Sosok Penerus Siapa Penerus Dari Perburuan Si Buta Dari Gua Hantu Sekarang Misalnya 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 Di komik Juga Kayak Gitu Ada Penerus Dari Perburuan Silat Si Buta Dari Gua Hantu Jadi Mungkin Akan Bergabung Dengan Cara Penerus Mereka Tapi Tokoh Mandala Juga Akan Tetap Mandala Mandala Itu Aja Gak Ada Penerus nya